hai oke Halo silovers ketemu lagi di channelnya simuni kali ini kita ngebahas soal tentang dipet dan galan fog yang saya punya bro Terima kasih yang udah subscribe semoga kalian diberi terus imun yang baik dan kesehatan jauh dari koronama bro oke langsung aja kita mau nge-evoin galan fog saya cuman punya dua biji semoga bisa jadi ketsuna yang baik ya dan ini ada beberapa bahan rekomendasian cuman saya ingin coba beberapa hal dari bahan yang berbeda bro jadi kita coba dulu aja ini ini saya ganti golden furnya dengan si warp skin ya semoga bisa jadi hal yang baik minimal jadi kitsune lah kalau fly sangat susah ya jadi kalau evo nya cuman dua biji kayaknya kemungkinannya kecil jadi yang penting ini jadi aja dulu bro aduh gagal oke bahan yang eksperimen ini tidak berhasil jadi nggak usah dipakai kita pakai bahan yang aslinya untuk yang kedua bahan yang aslinya itu ya ini dia pakai golden fur yang barusan aku ganti semoga ini jadi dan memang kemungkinan besarnya ya sukses gitu untuk bahan yang ini ya dia pakai golden fur nah oke bahan-bahan yang lainnya juga nggak terlalu susah ini nyarinya kalian bisa coba searching di web lah untuk lihat-lihat dari mana asalnya drop-an barang item ini oke kita tunggu oke sukses bro satu beres satu lagi harus di GB ulang mungkin teman-teman yang baru bergabung makasih banyak udah nonton udah mampir jangan lupa like dan komentarnya ya kalau ada kalian punya bahan yang pernah jadi infly ataupun hal-hal yang baru yang nggak ada di websitenya kalian bisa share di komentar video ini oke bro ya kepadu saya pakai lagi ini saya harus GB oke kita GB persiapan nah ini saya coba buat dulu untuk GB pad ya sambil sekalian sama mobil padnya ini kita coba buat ini beli di NPC ya untuk dinamik yang 300 biji jadinya bahannya juga nggak terlalu susah ini tinggal kita masukin pakai skill-nya ini ya skill-nya ke kraftmen ke jadi 300 itu bahannya bisa kalian cari di ujung dunia sampai gua alap lantai satu bro langsung aja TKP GB pad kita harus agak-agak cepet nih aduh ini lagi GB pad sama biped sekalian ada informasi aneh nggak tahu dari siapa itu id-nya superplay dia coba ngasih whisper ada link selamat mendapatkan bla 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 itu hati-hati penipuan bro kalian nggak usah percaya jadi kalau misalkan ngelihat hal yang seperti itu bisa kalian laporin langsung id-nya ataupun kalian nggak terlalu hiraukan ya ini nggak jelas karena untuk pemenang setiap event ataupun informasi lainnya kalian bisa lihat di websitenya playerohan untuk seal itu pasti ada di sana jadi nggak mungkin di BCB cek kayak gini ya bro oke deh kita lanjut untuk temponya kali ini kita mau di service katanya banyak yang bilang juga ada yang pernah jadi Petrer di service ini semoga bahannya bisa selesai nah ini di menu yang kedua ini sebenarnya bukan bukan percobaan tapi ada bahan menu tersebut di websitenya ya dia pakai Lucky Card nggak pakai for the plover jadi Lucky Card nya yang pertama semoga ini bisa berhasil ya berarti benar peluangnya lebih besar Hai mungkin kalaupun gagal lagi ya kepaksa pakai bahan utama yang tadi ya yang udah berhasil di Kitsuna yang pertama oke sip Aduh harusnya agak delay ya itu ya Aduh benar nih feeling udah nggak enak kepaksa GB lagi ampun dah Oke kita GB lagi yang terakhirlah yang ketiga kalinya ini harus pakai bahan benar nah ini saya coba info-in di Elim banyak yang bilang Oh sore hari itu bagus bakal jadi Petrer ya udah kita coba juga nah ini Golden Sword Cloud yang punyanya jerk biar cepat kalian kalau mau nge GB ya belilah di NPC5 ya itu cepat banget cuma butuh 6 biji dia langsung 100% lagi bro Hai untuk ini agak lanfok plus 9 ini banyak banget rame banyak orang waduh barengan juga evo-nya oke eh eh lupa lupa lupasin dulu bro nah ini yang ketiga kalinya semoga beruntung lah sayang juga soalnya ruby dia pakai ruby untuk evolution ya oke bahan-bahannya ini bahan yang benernya ya sebenarnya yang kedua juga tadi bener cuman nggak tahu kenapa dia gagal ya kalau pakai lucky card dia nggak laki banget berarti ini tetap harus pakai 4lip clover kalau ini saya yakin 100% berhasil lah karena beberapa kali juga saya pernah coba dulu nah bahan inilah yang terbaik itu walaupun nggak jadi rare tapi minimal berhasil karena pegal juga harus evo lagi evo lagi eh apa harus GB lagi GB lagi nah kitsune twin kitsune oke kita langsung iden aja nah ini kalau iden di tempat lain kayaknya saya belum pernah dapat yang bagus tapi kalau disini saya selalu ada dapet asalkan padnya langsung dua ya langsung dua ya di evo-in eh di idennya di si pet apa expert langsung dua siapin juga ceklnya lumayan tuh 2 juta 100 muset 2 ruby oke tada mana ada mix 10 waduh polos bro ya emang bener sih pasti salah satunya ada yang polos minimalnya ada dikit lah ini damage 10 gak rugi-rugi amat ya oke gua pakai GB aja lanjut kita evo-in biped nah buat temen-temen yang pernah nonton di episode sebelumnya saya udah jelasin dari awal dari mulai cara dapetinnya nanti saya coba kasih linknya ya di deskripsi biar kalian nggak pusing-pusing lagi buat nyari-nyari di playlistnya si ude ude channel simuni ini saya jelasin dari awal nah sekarang ini saya mau evo yang kedua untuk biped saya jenisnya ini eh Panther ya dark spirit dia kebenaran kemarin pada saat evo itu pertama dapet gradenya naiklah satu aa kalau triple A itu sangat rare susah banget eh kita lepasin dulu nih apa namanya untuk evolution yang kedua ini tetap membutuhkan natural stone ya kalian beli aja antara harganya 10-15 juta ya jadi daripada buat pegel nyari manualnya juga beli aja lah nah ini natural oke biayanya juga 2 juta tadaaa udah hah gitu doang attack 700 700 emang 700 ya tadi ya kok nggak nama ya tadi kelihatan ada roba 1000 coba cek eh ngecek mah di play di munculkan dulu dia engengeng wih leh belang bro sekarang ada bintiknya hahaha aduh sayang topinya nggak ada topinya belum bisa pakai karena loyaltinya sangat tinggi bro itu lama banget ya kayaknya iya bener attack-nya 1000 dan grade-nya nggak turun asik itu bisa turun loh bro hati-hati ya grade-nya syukur-syukur bisa naik jadi A triple A atau enggak jadi rare S ya S ya super ya nah inilah loyaltinya nih butuh seribuan harusnya di level segini nah kan ini helmnya juga di level 44 dia harusnya udah bisa ganti loyaltinya 1222 ada kapan tahun itu doang sih yang males biped untuk GP-nya oke makasih banyak yang udah gabung wah iya ini skillnya skillnya skill biped ini ini aduh yang barunya baru ada di level 68 paling rendah ya 78 wah basic skill aja lah paling saya butuhnya dan saya hanya isi HP nah kalian bisa lihat yang paling penting itu yang udah saya naikin kalau HP kayaknya nggak perlu deh karena si biped ini wapah HP-nya tinggi banget nah paling ini konservasi itu aku maksimalin di level 3 biar dia lebih irit HP kalian coba aja deh skillnya waduh tinggal pencet tombol J ya untuk ngeluarin skillnya itu kalian shortcutnya jadi bisa isi skill mana yang mau dipakai Hajar Momon itu boros HP bro nah ini kalau ada yang mati kalian cari si dokter ini lah taruh disitu biped yang mati nanti hidup lagi oke itu aja informasinya terima kasih udah nonton see you in the next episode jangan lupa kalian tetap kasih komentar dan sharing informasi bersama kita sama-sama di channelnya si Muni keep watching and stay at home my bro see you bye 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 terima kasih terima kasih